Polda Metro Jaya resmi menahan eksmenpora Roy Suryo selaku tersangka kasus penistaan agama. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, penahanan terhadap Roy Suryo dimulai pada Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022 malam ini. Mulai malam hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo, laki-laki usia 52 tahun, ujar Zulpan Jumat malam. Menurut Zulpan, Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Penahanan dilakukan karena tersangka dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan juga ada beberapa pertimbangan lainnya. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kuhab, kata Zulpan. Dilansir dari Kompas.com, penahanan terhadap Roy Suryo dilakukan Setelah sebelumnya dia kedapatan mengikuti kegiatan turing komunitas mobil Mercedes-Benz, meski tengah berstatus tersangka penistaan agama. Menurut Roy Suryo, kehadiran dirinya dalam kegiatan tersebut sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun salah satu anggota komunitas Mercedes-Benz SL Club. Meski begitu, Roy Suryo berdalih masih dalam proses pemulihan kesehatan ketika menghadiri acara tersebut. Dia pun mengaku didampingi oleh asisten dan tidak mengendarai sendiri mobil miliknya. Komitik memutuskan mulai malah hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Jipojo, laki-laki usia yang berdua kata-kata, sebagai pesan ke dalam pasus kejaran kekecahannya, mulai malah hari ini untuk kita memperkenalkan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.